Ada 4 korban tewas dan 28 orang lainnya mengalami luka-luka karena kecelakaan maut di eksit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Dikutip dari Tribun Jateng, angka jumlah kecelakaan itu masih sementara lantaran hingga Minggu 24 September. Polisi masih mendata keseluruhan korban. Dilaporkan setidaknya ada 4 orang tewas akibat kecelakaan yang diduga di picu truk tronton alami Remblom. Sedangkan sebanyak belasan orang lainnya menderita luka berat hingga ringan. Korban luka usia terkecil diketahui masih berumur 5 tahun sedangkan yang tertua adalah siya berusia 67 tahun. Ada pun daftar korban tewas dalam kecelakaan eksit Tol Bawen yakni Rudi Okichandra, warga Dusun Daleman Kadirejo Pabelan, Kabupaten Semarang. Kemudian ada juga Aditya Dwi Ki Hartanto, warga Ngablak Kadirejo Pabelan, Kabupaten Semarang. Sementara dua lainnya belum diketahui identitasnya. Selain itu, ada 8 korban mengalami luka berat karena peristiwa kecelakaan tersebut. Mereka adalah Roviatul Fauziah, Muhammad Taufik, Husnul Fatimah, Mariono, Rasikem Sriwijayanti, Setio Wibisono, dan Dewi Prabaningum. Sementara sisanya mengalami luka ringan dan dibawa ke RSIGM Semarang. Diketahui kecelakaan mau terjadi akibat truk diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan di eksit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September malam. Kecelakaan beruntun tersebut pun terekam kamera CCTV yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa naas ini berawal ketika ada truk peronton berwarna merah dan tanpa membawa muatan, belaju dari arah barat menuju ke timur. Lalu di depan truk tersebut tengah berhenti sejumlah mobil dan motor lantaran menunggu lampu merah. Ketika melaju, terdengar suara klakson dari truk itu. Namun lantaran lampu lalu lintas masih berwarna merah, sejumlah kendaraan tetap berhenti. Akibatnya kecelakaan beruntun pun tidak dapat terhindarkan. Truk mendabrak sejumlah kendaraan dan juga membuat beberapa motor terseret hingga beberapa meter.